Intro Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Sedara, Sedari, Jemaat dan Simpatisan GKI Karasaru Jumpa lagi dalam program Mening Membaca Alkitab Sebelum mulai membaca, kita awali dengan doa terlebih dahulu Marilah kita berdoa Bapak yang di surga, kami coba syukur sekelap berkat penyertaan Yang kau berikan kepada kami Sehingga dari pagi, siang hingga pada malam hari ini Bapak Kami dapat melakukan aktivitas kami Bapak Bapak yang di surga pada saat ini Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit sada firmanmu Ini berkati kami masing-masing Agar kami dapat mengerti apa yang kau sampaikan kepada kami Dan juga ingin berkati Bapak Biarlah apa yang akan kami baca Dapat kami lakukan dan juga dapat kami terapkan dalam keadaan kami sehari-hari Bapak Ini doa kami Bapak Kami sering ke dalam tanganmu Halia, amin Tema malam ini adalah orang lemah Firman Tuhan terambil dari YOL pasal 2 ayat 28 sampai YOL pasal 3 ayat 21 Kemudian daripada itu akan terjadi Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan Seperti yang telah difirmankan Tuhan dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yusafat Aku akan berperkara dengan mereka disana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel Oleh karena mereka mencerai beraikannya keantara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku Menyerahkan seorang anak lak-laki karena seorang sundal Dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum Lagi apakah sangkut pautmu dengan aku Haitirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin Apakah kamu ini Hendak membalas perbuatanku Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku Maka dengan cepat dengan segera aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepada dirimu sendiri Oleh karena kamu telah mengambil peraku dan emasku Dan telah membawa barang-barangku yang berharga Yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu Dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem Kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka Dan aku akan membalikkan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda Dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Sheba Kepada suatu bangsa yang jauh Sebab Tuhan telah mengatakannya Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa Bersiaplah untuk peperangan Gerakanlah para pahlawan Suruhlah semua prajurit tampil dan maju Tempalah mata bajakmu menjadi pedang Dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak Baiklah orang yang tidak berdaya berkata Aku ini pahlawan Bergeraklah dan datanglah Hai segala bangsa dari segenap menjuru Dan berkemburlah ke sana Bawalah turun ya Tuhan Pahlawan-pahlawanmu Baiklah bangsa-bangsamu bergerak dan maju ke lembah Yusafat Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap menjuru Ayunkanlah sabit Sebab sudah masak tuayan Marilah, niriklah Sebab sudah penuh tempat anggur Tempat-tempat pemerasan Kelimpahan Sebab banyak kejahatan mereka Banyak orang, banyak orang di lembah penentuan Ia sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan Matahari dan bulan menjadi gelap Dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya Tuhan mengaum dari Sion Dari Yerusalem ia mendengarkan suaranya Dan langit dan bumi bergoncang Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya Dan benteng bagi orang Israel Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan adalah Allahmu Yang diam di Sion Gunungku yang kudus Dan Yerusalem akan menjadi kudus Dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi Pada waktu itu akan terjadi Bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru Bukit-bukit akan mengalirkan susu Dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air Mata air akan terbit dari rumah Tuhan Dan akan membasahi lembah sitim Mesir akan menjadi sunyi sepi Dan Edom akan menjadi padang gurun tangdus Oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda Oleh karena mereka telah menumbahkan darah Orang yang tidak bersalah di tanahnya Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya Dan Yerusalem turun-temurun Aku akan membalas secara mereka yang belum kebalas Tuhan tetap dian di silam Dan pemikianlah firma Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam saudara-saudara Saudara mengapa orang tinggal di lembah Jika mereka bisa melihat pemandangan indah dari puncak gunung Ya mungkin saja ada orang yang takut pada ketinggian Mungkin tidak ada yang mau menemani mereka untuk mendaki ke puncak gunung Mungkin juga mereka tidak mau bekerja keras Berjam-jam melawan gaya tarik bumi untuk mendaki gunung Atau mungkin mereka tidak percaya Ada sesuatu yang dapat dilihat dari puncak gunung tersebut Saudara dalam hal rohani ada ayat yang mengingatkan Bahwa kita cenderung menjadi makhluk lembah Kebanyakan dari kita menghindari kerja keras Dan juga kesepian dalam mendaki Atau menjalani suatu komitmen Kita lebih senang mengembara di jalan-jalan yang datar Daripada menghadapi atau menaiki tanjakan Pemandangan dari puncak gunung mungkin luar biasa indahnya Tetapi kebanyakan dari kita cukup puas Dengan melihatnya hanya dari foto-foto yang ada di sosial media mungkin Atau di tempat-tempat lain yang pernah kita lihat Mungkin inilah yang menyebabkan kata-kata dari Nabi Yoel Dalam pasal 3 ayat 14 itu sangatlah keras Saudara apa yang dibuatkan oleh Nabi Yoel adalah Akan tibanya penghakiman Bagi mereka yang tidak taat kepada Allah Dan dari apa yang kita baca dari Yoel pasal 3 ini Lembah penghakiman bukanlah tempat berlibur yang menyenangkan pastinya Pasal 3 ayat 16a dikatakan Tuhan mengaum dari Sion Dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya Dan langit serta bumi bergoncang Saudara ada tempat perlindungan Bagi mereka yang menghindari lembah penghakiman Dengan janji berupa undangan yang diberikan Nabi Yoel berkata Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya Yerusalem 3 ayat 16b Saudara tempat ini bukanlah tempat perlindungan Bagi mereka yang berada di lembah Ini tidak akan menjadi tempat perlindungan Bagi mereka yang menghindari pendakian yang berat Untuk suatu komitmen Atau jalan menanjak Untuk suatu ketaatan Ini adalah tempat untuk para peziarah Bukan tempat untuk para turis Saudara tempat perlindungan itu adalah Bagi mereka yang mengambil jalan ketaatan kepada Tuhan Yang tentunya jalannya juga menanjak Pasal 3 ayat 17a dikatakan Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu Yang diam di sion gunungku yang kudus Kita bisa menjadi orang gunung atau orang lembah Kita dapat berjalan menanjak ataupun menurun Tetapi kita tidak bisa melakukan keduanya sekaligus secara bersamaan Lembah itu dipenuhi oleh orang yang tidak mau mendaki Tetapi bagi mereka Yang tujuannya di tempat yang tinggi Tersedia tempat perlindungan Dalam belas kasih Allah Pertanyaannya Apa yang dapat kita lakukan hari ini Atau besok-besok Untuk mendaki ke gunung ketaatan itu Kiranya Tuhan menolong kita Mari kita berdoa Ya Tuhan Kiranya Engkau berkenan terus menyertai kami Sementara kami Sering kali Ada di tempat nyaman kami di lembah Kiranya Tuhan mengangkat kami Terus mendorong dan menuntun kami Untuk terus menanjak Mendaki apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Jauhkan kami Dari sikap yang Biasa-biasa saja Atau yang hidup dalam zona nyaman Khususnya ketika Tuhan memanggil kami Untuk kehidupan yang lebih tinggi lagi Hidup yang Lebih memperkenalkan nama Tuhan Dan memuliakanmu Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara selamat malam Selamat beristirahat Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita Terima kasih telah menonton